Sekarang kita sudah sampai ke tahapan mengunggah berkas. Pada tahapan ini, ada 5 berkas yang akan kita unggah, namun ada 4 yang wajib dan 1 opsional. Yang pertama adalah SKL atau Surat Keterangan Lulus, bisa diisi dengan SKHU atau SKL. Lalu yang kedua, Kartu Keluarga. Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu, bisa berupa KIP, PKH atau PKS. Yang keempat, bukti hasil diagnosa untuk calon peserta didik penyandang disabilitas, itu opsional jadi bisa diisi atau tidak. Dan yang terakhir adalah SPTJM atau Surat Pertanggungjawaban Mutlak, yang telah disertai dengan matrai. Masing-masing data yang kita upload, maksimal memiliki ukuran data sebesar 1 megabit. Apabila melebihi ukuran 1 megabit, maka berkas yang kita upload akan gagal. Dan, file yang gagal harus kita upload kembali dengan ukuran file yang lebih kecil agar bisa diterima oleh web. Pastikan semua file yang di-upload adalah benar. Apabila sudah yakin, maka klik Lanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!